Hai dia hidup tetapi susah dia ini hidup ini ini hidup hidup dia keadaan dalam berebet-berebet parah jadi seperti ini dengan catatan untuk mil ini ini hidup ini kan hidupnya motor ini tapi kalau digas berani berat berebet berat lagi ternyek Oke jadi oke Jack Oke bosku selamat berjumpa kembali di channel kami bengkel service dimana kesempatan pada pertengahan hari ini kebetulan juga bengkel sudah agak lumayan renggang ya jadi dimana kesempatan pada siang hari ini di sini ada kita satu unit pario 125 tekno jadi permasalahannya ini ini susah hidup dan bahkan berebet ini ketika kita sudah kucikontakan on di sini untuk lampu milradiator hidup bahkan ini untuk milnya ini nongol kidip-kidip coba akan kita hitung dulu 1234567 Oke jadi seperti maa permasalahan permasalahan yang seperti ini biasanya terdapat dia pada sensor untuk IOT nya ataupun songketnya yang bermasalahan yang artinya dia untuk sensor suhu panas daripada pario ini tersebut nah oke dan sebelum kita lanjutkan video oke tetap kami katakan jangan lupa like comment subscribe share dan tetap aktifkan tombol lonceng untuk notifikasi video-video yang terbaru dari bengkel kami dan kebetulan juga untuk daerah bengkel kami berada di sekitaran jalan perjuangan nomor 153 ya yang tidak jauh dari pajaknya MMTC ya kalau di sana ada pajak MMTC kalau buat orang Medan kalau pajak MMTC tidak asing lagi Oke jadi akan kita tes dulu ah bagaimana daripada keluhan daripada motor ini Oke akan kita tes Oke ini kita tes ini kalau kita stater ini tidak akan bisa hidup ya aja hidup tetapi susah dia ini hidup ini hidup hidup dia dalam brebet-brebet parah jadi seperti ini dengan catatan untuk mil ini ini hidup ini kan hidup ini motor ini tapi kalau digas berani berat brebet-brebet lainnya Oke jadi bagaimana cara mengatasinya dan trik sederhana ataupun trik mudah untuk cara mengatasi ini dimana untuk pario yang brebet parah bahkan tidak bisa digas bahkan salah satunya di sini ada sensor suhu panasnya hidup bahkan untuk mil 7 kali selalu oke jadi langkah pertamanya akan kita cek dulu ya Oke jadi untuk langkah pertama kita akan buka dulu untuk songket DLC nya buka songket DLC nya di sini ada dua baut ya baut ataupun skrup cacing jadi akan kita lepaskan dulu jadi kebetulan juga ini adalah mekanik dari sumbul pegangan ini horos halak kita ini malu-malu dia masuk sepertama ini masuk apa nih kamera Oke jadi disini untuk pario biasanya disini adalah untuk songket DLC nya coba cari di Oke jadi setelah kita lepaskan untuk penutup daripada songket DLC nya Oke ini sudah kita pasangkan songket DLC nya baru kita akan hidupkan keci kontaknya coba tes hidup dik jadi akan terbaca Oke jadi kasusnya hampir sama ya jadi yang artinya kita akan perbaiki dulu apa permasalahan jadi memang dari awal sudah kita katakan kasus-kasus seperti ini rentan dia pada suhunya ataupun sensornya songketnya yang kropos ataupun eh sensornya rusak ya jadi akan kita lepaskan lepaskan apanya di jadi caranya disini ada jenis penanya ini kita tekan ke bawah baru untuk apa ini kita tarik nah ya jadi seperti ini jadi langkahnya boleh kita cek dulu untuk bagian ini mana tahu ini berjamur untuk bagian kapal ini bol kita tarik seperti ini Oke jadi ini untuk kabel biru kabel eh keulang sekali lagi untuk hijau bersirik merah ini adalah untuk yang apanya untuk suhu panasnya sedangkan ini pink bersirik putih ini adalah untuk masa suhu panasnya Oke disini tidak ada permasalahan berarti ke bisa juga kemungkinan sensor suhu panas yang bermasalah ya ini dia suhu panasnya ini suhu panas ini bisa juga suhu panasnya bermasalah ini yang bermasalah aja sekarang jadi bagaimana cara mengatasinya kita akan menggunakan dengan modal 200p aja ya kita akan coba dulu oke oke jadi bahan yang kita gunakan adalah satu unit resistor seperti ini dengan ukuran ini 2 Ohm nah jadi seperti itu oke jadi bagaimana cara pemasangannya terus simak videonya semoga bermanfaat oke jadi cara pertamanya coba akan kita jumper seperti ini nanti kalau udah siap kita jumper berhasil yang kita lakukan ini baru kita akan pasang di sana jadi setelah seperti ini setelah ini sudah tertancap baru akan kita coba dulu hidupkan kuci kontak ini sudah ketika kita sudah hidupkan kuci kontak secara otomatis untuk sensor suhu panasnya tadi sudah hilang yaitu tada disini tadi ada gambar warna merah itu sudah hilang tetapi untuk milnya tetap dia terbaca kedipan 7 yang artinya untuk untuk sensornya masih terbaca jadi caranya ini kita matikan dulu kuci kontaknya oke jadi ini kalau terpasang jadi ini terpasang kita hidupkan kuci kontak oke kita tunggu sampai kira-kira 7 baru kita cabut 1 2 3 4 5 6 7 pasang kembali oke baru matikan kuci kontak oke jadi kasus seperti itu baru akan kita hidupkan lagi kuci kontaknya nah hilang berarti kalau sudah kasus yang seperti ini milnya sudah sudah hilang berarti untuk reset kita berhasil oke berarti setelah itu kita matikan lagi kuci kontaknya kita cabut sokelnya oke jadi setelah demikian sudah bisa kita hidupkan oke baru akan kita tes nah ini sangat jelas ya untuk oke kita matikan kembali kuci kontaknya kita tes kembali hidup oke oke jadi pekerjaan kita berhasil dan kalau jadi langkah untuk berikutnya jadi kalau kemungkinan kalau begini aja kita taruh ini kemungkinan bisa jatuh ataupun bisa yang artinya nanti kontak-kontak jadi untuk cara penyelesaiannya ini kita belah kabel ini baru kita solder nanti ini kita pasangkan ini kabel untuk pink bersirip putih dengan pink hijau bersirip merah oke oke kita matikan kuci kontaknya ini kita belah aja jadi cara mengatasi untuk motor yang berebet-berebet pun ataupun tidak respon bisa dengan cara sepertinya khususnya untuk pario pario ya pariola pario series ini kita copy bernanti kita langsung jumper kabelnya oke oke caranya seperti ini untuk kabel sensor ini kita copy aja jadi dengan catatan ini agak bikin cara ya supaya tidak konsolat oke seperti ini oke baru ini kita pasang untuk sensor apa ini resistornya jadi nanti kita solder ya tetap untuk menjaga nah supaya tidak kontak-kontak oke jadi setelah sudah siap kita pasang bahkan sudah siap kita solder jadi kita tetap lakukan konsolasi ban yang seperti ini kita tes kembali hidup oke oke jadi demikianlah video kita pada kesempatan siang hari ini semoga bermanfaat dan kalau kami katakan jangan lupa like, komen, subscribe, share dan klik tombol lonceng untuk notifikasi video video terbaru dari ringkir kami sampai berjalan kembali di next video berikutnya selamat menikmati